Halo Sobat Youtube Akhir-akhir ini kegiatan outdoor berkembang pesat dengan alat-alat pendukung yang semakin bervariasi dan semakin murah namun tetap mumpuni Banyak jenis jendai berseleweran, mulai dari yang murah hingga yang mahal Dengan berbagai jenis kategori seperti ultralight gear dan lain sebagainya Di tengah aliran tersebut ada aliran yang jarang dibahas Yaitu hammock camping Dikarenakan hammock biasanya dibawa sebagai pelengkap tenda Kali ini kita akan membahas tentang hammock camping Minimal gear yang dibutuhkan untuk melakukan hammock camping yaitu Pertama, hammock itu sendiri Jika kalian punya hammock kelambu, itu lebih baik lagi Kemudian, flysheet Ukuran paling minimal dari flysheet yang saya sarankan adalah flysheet dengan ukuran 2x2 atau 2x2 meter Itu pun harus kalian set secara diagonal Dan lebih baik lagi jika kalian punya flysheet 3x3 meter atau 3x4 meter Tapi pastikan flysheet kalian tidak rembes Flysheet yang lebih lebar tentunya bidangnya akan lebih lebar dan akan lebih aman dari hujan Kemudian selanjutnya kalian butuh tali paracord ataupun tali prusik Kalian jangan pakai tali rafia ya Soalnya tali rafia kadang kalau sudah terlalu erat Kadang orang sudah malas untuk melepaskannya Jadinya malah dipotong begitu saja Sehingga malah menembulkan sampah Kemudian untuk jaga-jaga Siapkan sleeping bag Pengalaman saya main hammock kadang terasa tidak dingin Tapi ketika pukul 3 dini hari Disitulah terasa dingin pada bagian belakang Punggung kalian Sisanya peralatan kem pada umumnya Seperti nesting, gelas, atau alat-alat makan lainnya Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menderikan hammock Yaitu yang pertama baiknya kalian survei spot dulu Dikarenakan kadang tidak ada area yang datar Atau jarak pohon tidak memadai Atau bahkan tidak ada pohon untuk menderikan hammock Dan itu akan sangat-sangat merugikan kalian Kemudian kalian cek atau tengok ke atas Dan pastikan tidak ada dahan kering yang bisa jatuh ke arah kalian Sebenarnya setelah mendirikan hammock Jangan lupa untuk letakkan rime stopper Atau drip line pada tali hammock Dikarenakan kadang pada bagian tali hammock Atau flysheet yang digantung ke pohon Itu malah mengelirkan air ketika hujan Karena tali hammock atau tali dari flysheet Menjadi jalur air untuk lewat Oh iya, ada hal penting yang hampir saya lewatkan Yaitu cara untuk mengikat hammock ke pohon Dikarenakan jika salah mengikat Itu bisa menjadi bencana untuk kalian Cara saya untuk mengikat hammock ke pohon adalah seperti ini Kalian bebas menggunakan cara apapun itu Selama cara tersebut aman Karena jatuh dari hammock itu sumpah sangat sakit Terima kasih telah menonton Kemudian, cara tidur di hammock Cara yang paling benar adalah Cara yang tidak membuat belakang kalian sakit Atau leher kalian kaku Itu akan terasa ketika bangun di pagi hari Cara yang paling sesuai menurut saya adalah Pada diagonal seperti ini Biasanya juga disebut beard AFU Semakin lebar hammock tersebut Maka akan semakin banyak bidang datar Yang bisa diciptakan ketika tidur Dengan metode seperti ini Keunggulan dari hammock camping Meskipun di bawah banjir pun Kalian tidak akan terdampak Kemudian, terhindar dari serangga Yang melata di tanah Hanya saja teman-teman juga perlu Perhatikan pohon tempat mengikat hammock Jika banyak semut lalu lalang Kemungkinan mereka akan merayap Melalui tali hammock Dari pohon satu ke pohon lainnya Makanya lebih baik untuk memiliki Hammock yang punya fitur kelambu Keunggulan lainnya Hammock dan flysheet dengan ukuran kecil itu sangat ringan Bahkan untuk overnight satu hari pun Saya hanya membawa tas salimpang seperti ini Hanya saja memang saya tidak membawa kompor Karena saya punya banyak persediaan kayu api di hutan ini Jadi saya tidak butuh ruang tambahan untuk kompor Kemudian, karena hammock menggunakan flysheet Tentunya kalian akan mendapatkan festival yang luas Dan itu berguna untuk beraktifitas Seperti mengolah makanan dan lain sebagainya Bahkan bisa untuk main gap play Kelebihan, tentu bukan berarti itu tanpa kekurangan Mimpi buruk bagi para hammock camping Adalah tidak ada tempat untuk menggantung hammock Kemudian, tidak ada pohon yang cocok Tanah yang terlalu miring Atau ada pohon Hanya saja jarak antara pohon satu dan yang lain itu terlalu jauh Untuk menggantung hammock Kemudian, hammock juga kurang cocok digunakan Untuk tempat yang berpotensi terjadi angin kencang Di sini, kipiwayan kalian dalam menyetel flysheet Benar-benar akan diuji Sehingga para hammock camping Harus paham cara-cara untuk menyetel flysheet Sebagai bifak darurat Agar tidak menjadi masalah ketika tidak menemukan pohon Untuk menggantung hammock Atau kalian juga bisa beli hammock yang dapat dirubah menjadi tenda Ini adalah hammock amphibia Bisa kalian lihat pada bentuknya bisa diletakkan di tanah maupun digantung di pohon Hanya saja memang saya kurang suka dengan bentuknya yang mirip keranda mayat Entar malah dirosting Bang-bang, itu hammock atau keranda Hanya bercanda bosku Kemudian, hammock camping bisa dipadupadankan dengan berbagai macam jenis camping Untuk bushcraft bisa Untuk camping biasa juga bisa Untuk para pemburu juga bisa Ekspedisi hutan Dan kegiatan lain-lain Hanya saja untuk hiking Saya hanya sarankan sebagai pelengkap tenda Kecuali gunung yang dituju Hanya sekitar 1500 mdpl Karena semakin tinggi gunung Maka vegetasinya akan semakin kurang Sehingga pastinya kalian akan kesulitan Untuk mendapatkan tempat menggantung hammock kalian Kemudian untuk berame-rame juga Hammock camping kurang cocok Dikarenakan hammock camping ini benar-benar makan lahan ya Tapi untuk solo atau 2-3 orang ini sangat cocok Dengan catatan masing-masing bawa hammock Kalau ada teman yang ikut hammock camping lalu gak bawa hammock Suruh aja tidur di tanah Atau tidur di dahan-dahan kayak monyet Gak boleh gitu bang Pastikan untuk cek perlengkapan masing-masing Sebelum berangkat untuk melakukan kegiatan outdoor Agar tidak terjadi miskomunikasi ketika sampai di tujuan Dan bisa berujung dengan bakuhan tam Durasi video ini mulai kepanjangan Dan saya mulai ngomong ngalor nidul Kira-kira seperti inilah tips dan trik dan panduan Dari pengalaman saya selama main hammock Untuk kegiatan outdoor Mohon like jika kalian suka Dan jangan lupa subscribe Agar saya bisa terus membuat karya-karya seperti ini Dan sampaikan kritik saran kalian di kolom komentar Saya pamit bikin kopi Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan Ngopi terus masing Lama-lama kenama Sampai jumpa di lain waktu dan di lain waktu